Jadi jujur di waktu kita bergerak dalam sholat Hati kita itu menghadap Allah apa menghafal gerakan Saya sesudah berdiri nanti rukuk Sesudah rukuk saya iktidal Setelah sujud dalam iktidal membaca ini Hanya yang diingat itu amal Amalnya, gerakannya dan bacaannya tidak mengingat yang dihadapi Kita harus teliti Mana amal sholat, mana sholat Terima kasih Terima kasih Ya cuman kan terkadang kan Terkadang kan kalau kita ini berpikir kan ya tentang hakikat penciptaan itu kan Nah iyo, kamu harus ngerti dia ya bu ini Sok ini bakal lagi yang ngerokok Kenapa juga masih Makanya Adang berpikir gitu Al-Quran itu bahasa wahyu Diterima oleh hati Allah hanya bisa diterima oleh hati Tidak bisa diterima oleh otak Tidak bisa diterima oleh hati Tidak bisa diterima oleh hati Kata gantikan Tidak bisa diterima oleh hati Yapa kasi Tidak bisa diterima oleh hati ganti huwa kalau bahasa Inggris itu kan maskulin dia hi itu kan Kenapa Allah memposisikan dirinya sebagai maskulin atau laki-laki mah Hai mengapa setiap ayat dalam Alquran kau menggunakan domer mudhakar domer laki-laki gitu ya seandainya menggunakan domer perempuan kan laki-laki enggak ada lagi ungkapan itu bukan Allah yang menciptakan bahasa huwa itu bukan Allah kanjeng Nabi mengistilahkan wahyu untuk ke Allah dengan domer itu yang baik itu ya nggak ada bahasa lagi ya menggunakan mudhakar Alquran bukan bahasa wahyu terus gimana lagi yang kanjeng Nabi mencampaikan harus dengan domer apalagi masa dengan domer perempuan Masa Allah itu bencong Hai coba umpama Mas sebagai kanjeng Nabi menyampaikannya gimana Hai menggunakan domer mudhakar atau mu'anas Hai kan jadi kanjeng Nabi pun yang lebih kuat itu jelas orang laki-laki yang menggunakan domer laki-laki mudhakar bukan mu'anas kalau Allah berbahasa kan sama dengan kita Allah toh suaranya seperti orang laki-laki atau tidak bersuara iya 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 oke oke kemudian kalau tidak salah di apa itu namanya asa pernah mendengar suatu ayat mah intinya begini bahwa Tuhan itu menyuruh agar manusia kagum dengan segala penciptaannya padahal kan kalau Tuhan itu menciptakan sesuatu cukup dengan pun itu kan ya gila-gila seolah-olah kok Tuhan itu minta dihormati minta dihargai begitu misalnya gini karena itu ayat yang lihatlah gunung-gunung prokton elektron ya kan semuanya sinkron itu betapa mengagumkan diriku kalau menurut saya sih ya biasa-biasa satu Tuhan tinggal kun aja sudah jadi kok eh kenapa harus minta di apa justifikasi betapa mengagumkan diriku itu kira-kira gimana kan disitu ayat-ayat yang memperlihatkan kekuasaan Allah disitu ada la'allakum tatafakkarun jadi kita itu disuruh tafakkur ke keagungan Allah bukannya Allah minta dikagumi oh gitu ya untuk apa Allah nggak butuh manusia kok untuk tafakkur kita jadi kita bisa mengukur Allah membuat gunung setinggi itu tanpa bantuan hanya kun fayakun kita itu larinya itu dari hati memandang keagungan Allah bukan penciptaannya pandang Allah jangan pandang selain Allah Hai pandang yang mencipta jangan pandang yang kita yang dicipitakan Allah hanya untuk ditafakuri dikagumi penciptaannya diyakini kekuasaannya Allah kita melihat orang cantik ya kita kagumi memang kita mengakui dia cantik tapi lebih kagumlah yang menciptakan itulah iman jangan terlena dengan yang dijitakan tapi terlena dengan yang menciptakan pandang Allah jangan pandang selain Allah kan Mbah Noh pertanyaannya berarti kalau ada yang mengatakan bahwa non-muslim nggak bisa masuk surga itu salah ya sangat mendiskriminasi orang lain sangat mendoktrin orang lain padahal mereka menyembah yang maha kuasa dan ayatnya di Quran juga sudah ada ayat binika tunggal ikatnya ada mau membantah apa saya bura bukan orang kejawen tapi saya membawa Al-Quran ke kefahaman orang Jawa bisa diterima oleh orang Jawa jujur menjadi orang Jawa kita bukan orang Arab oke terus kalau misalnya tujuan beragama itu sama kan sebelum agama Islam Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak ada Islam tapi semua berketuhanan bukan beragama dan Nabi pun tidak membawa agama agama tapi mengajak berketuhanan baru sesudah sempurna baru ada Islam maksudnya Islam itu ya saya ulangi lagi Islam itu hasil terserah Tuhan terserah Allah kalau kita selamat dihadapan Tuhan berarti otomatis kita Islam Islam itu artinya selamat itu secara otomatis jadi Islam hanya diakui agama tapi tidak mengerti ketuhanannya ketauhidannya mentah ya haknya Allah di akhir hayatnya Islam apa kafir sekarang setiap orang menghadap ke yang maha kuasa dengan membawa kebenaran dirinya berarti dia menyembah dirinya sendiri tidak menyembah yang kuasa karena di waktu dia menghadap yang kuasa dia mengakui kebenarannya bukan menghadap yang kuasa tapi menghadap dirinya kan logis sama dengan menyembah dirinya sendiri makanya kita harus membedakan mana sholat mana amal sholat sholat itu menghadap hidup kita 24 jam kita untuk menghadap ke Allah menghadap ke yang maha kuasa itu sholat kalau gerakan itu namanya amal sholat amal jangan diyakini bisa menyelamatkan yang menyelamatkan kita itu sholat kita menghadap kita yang kuasa menyerahkan hidup kita yang kepada yang kuasa bukan gerakan kita jadi jujur di waktu kita bergerak dalam sholat hati kita itu menghadap Allah apa menghafal gerakan saya sesudah berdiri nanti rukuk sesudah rukuk saya iktidal setelah sujud dalam iktidal membaca ini hanya yang diingat itu amal amalnya gerakannya dan bacaannya tidak mengingat yang dihadapi kita harus teliti mana amal sholat mana sholat kitab yang dipercaya hanya Al-Quran hadis dibukukan itu setelah beratus tahun baru ada kitab hadis dan disitu ada hadasana hadasana dari cerita ke cerita cerita ke cerita apa bisa di jamin asli kalau Al-Quran dibukukan dikitabkan masih ada sahabat yang banyak sekali hafal Quran dan bertemu langsung ke kanjeng Nabi asli Quran itu kita kembali ke Quran karena Allah menjamin dijamin oleh Allah barang siapa yang melakukan Al-Quran yakin selamat Allah sudah menjamin terima kasih 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 terima kasih